Intro Sekarang kita udah latihan di Gereimo Kami di Ramona ASEAN Artisan Bakery di Borokotol Kokoh yang udah jalan kurang lebih sekitar 4-5 tahun Di Borokotol ini? Di Borokotol ini yang paling pertama ya di Borokotol ya? Yang untuk Ramonanya? Dari dulu sampai dengan sekarang pertama kali pertama kali disini Makanya kita namanya Ramona Artisan Bakery Oh gitu, ada tambahan nama artisan disini ya Nah kemudian selain di Borokotol, Ramona Artisan Bakery ini ada di kota mana lagi? Di Bumiayu, di Cilacap, di Ancibarang Mungkin yang akan datang kita ada di Kroyo dan di Kurbaningga Rencana buka selain di Barling Masakut ada nggak? Kita mungkin konsentrasi dulu di Barling Masakut dulu Nanti setelah itu disesuaikan dengan Ya impiannya kita sih ada di mana-mana ya? Oke, berarti selain itu kemudian bicara soal impian ini Tadi kan sebut impiannya pengen di mana-mana Impiannya yang lebih spesifik dari Ramona sendiri itu apa? Sebenarnya kita impiannya itu intinya Ramona ada di mana-mana Dan untuk siapa saja impiannya kita itu seperti itu Mungkin otak-otaknya kita itu maksudnya ada di mana-mana Bisa melayani masyarakat luar juga, bisa juga menjadikan Bisa berbagi juga dengan sesama kita juga Nah kemudian secara, itu kan secara eksternal ya? Secara internal nih di dalam bisnisnya Ramona di bawahnya itu Kalau saya lihat ada konsep berbaginya juga nih dengan para reseller atau apa yang disebut oleh Ramona Itu gimana nih konsep yang lebih mendasarnya? Kita dari dulu, dari awal ada di Tasik Malaya ya Kita itu udah menggandeng beberapa rekanan Kalau bahasa kerennya sekarang mungkin rekan bisnis gitu ya Nah itu sistemnya itu bukan jadi sharing profit Nah sharing profit, kita mengandai bagaimana caranya orang itu bisa memulai usaha dengan modal yang sangat sedikit banget atau sangat minim sekali Jadi dia bisa berusaha Nah itu salah satu bagi kita itu seperti itu lah Berarti sebagai contoh itu mereka yang berjualan Ramona itu dalam tanda putih ini dikasih kerobaknya dikasih ini ya? Oh iya, itu semua fasilitas itu dari kita semua Mereka itu imparanya cuma tinggal modal waktu sama modal tenaganya juga Iya, waktu sama tenaga Iya, dia bisa berjalan, bisa mulai usaha, merendix usahanya dia seperti itu Nah Koreman, ini kan Ramona distribusinya sudah meluas ya Dari pemasaran yang kedagang kecil di Ramona itu sudah menyebar hampir ini buruk barangnya cakep Nah ini saya ingin tanya kenapa Ramona akhirnya membuka Ramona Artisan Bakery ini Alasan utamanya apa ini? Sebenarnya kita tidak membedakan antara Ramona Bakery dan Ramona Artisan Bakery Tapi ada beberapa produk Ramona Artisan Bakery itu tidak dijajahkan di Ramona Bakery Oh begitu, cuma segmentasi pasar saja ya Jadi kalau misalnya Ramona Artisan Bakery ya hanya di gerai-gerai Ramona Artisan Bakery saja Jadi ada beberapa produk yang memang tidak dijual oleh yang di distribusikan di Ramona Bakery Jadi ada beberapa produk yang memang hanya menjadi capacan di Ramona Artisan Bakery ini Oke, siap Oke Ko, thank you Hari ini kita banyak belajar dari pengalaman membangun brandnya Ramona Bakery dan Ramona Artisan Bakery Nah, mungkin kita akan berjumpa lagi di lain waktu Atau nanti kita akan ketemu dengan beberapa pemilik brand lain Untuk saling berbasi dengan pemirsa di brand story Indonesia Terima kasih Ko Terima kasih Ko Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Di episode kali ini kita banyak sekali belajar dari Koraemon Pemilik brand dari Roti Ramona atau Ramona Artisan Bakery di Purwokerto Kita belajar bahwa dalam membangun brand itu harus benar-benar fokus terhadap brand yang akan kita bangun Terhadap brand yang akan kita kembangkan untuk kedepannya Demi mewujudkan, demi mencapai sebuah impian yang sudah ditentukan oleh Koraemon tadi Untuk masa depannya Dan masa depan bisnis dari Ramona Artisan Bakery atau Ramona Bakery Selain itu dari brand Ramona ini juga banyak membawa dampak ke lingkungan Sebagai contoh Mereka-mereka yang berjualan menggunakan roda dua motor atau mobil atau bahkan gerobak dorong Itu mendapatkan profit juga dari penjualan Ramona Artinya bisnis Ramona ini punya dampak positif terhadap mereka-mereka para pedagang yang turut menjajakan brand Ramona di pasaran Hampir menyeluruh di wilayah ekskarusidenan Banyumas Ini menjadi pelajaran penting bahwa membangun brand itu kita harus fokus Kemudian punya dampak dan punya impact yang besar terhadap lingkungan Brand Story Indonesia Jadi kita memberikan solusi kepada masyarakat yang ingin dan yang berniat untuk berusaha dan investasi transportasi Nah kita menyiapkan malamannya, kita menyiapkan sistemnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!